Halo guys, welcome back to Korea Realmeet bersama orang Korea yang MEDO Di video kali ini, aku mau menceritakan kejadian yang menurutku tidak masuk akal bukan karena cara dia melakukan tindak kriminalnya tapi lebih ke arah kok iso yang orang itu mikir sampai segitunya langsung kita mulai kejadian yang mau aku sampaikan ini terjadi pada tanggal 9 Juni tahun 2022 jadi masih belum terlalu lama 2 tahun yang lalu kejadiannya ini di kota Deku dan pada hari itu kebetulan ada sidang perdata nah ada satu orang kita sebut saja Bapak John marganya John nah dia ini ikutan sidang mau ikutan lihat sidang perdata terhadap sebuah perusahaan perusahaan yang dimaksud di dalam video ini adalah sebuah perusahaan investasi dan kenapa Bapak John ikutan karena Bapaknya ini ngerasa ditipu sama perusahaan investasi ini sidang dimulai, pengacara sini ngomong pengacara sana juga ngomong tapi pada akhirnya Bapak John ini kalah alias sidang kali ini dimenangkan dari pihak perusahaan nah masalahnya gini agak beda sama hukum pidana kalau hukum pidana biasanya itu lebih ke arah apakah ini orang dihukum 1 tahun atau 10 tahun ya memang kadang ada juga yang berakhir dengan tidak dihukum apa-apa gitu tapi kalau perdata ini kan istilahnya benar-benar menang atau kalah gitu jadi bukan seberapa menang atau seberapa kalah tapi antara menang atau kalah gitu paham? nah karena Pak John ini udah kalah di sidang Bapaknya ini udah bingung karena dia udah gak tau lagi gimana caranya bisa menutupi kerugiannya dan jujur hari itu Pak John itu gak ngira kalau dirinya itu bakal kalah dia ngira Hakim bakal bilang bahwa perusahaan ini melakukan penipuan tapi karena hasil sidangnya ini benar-benar berbeda dengan arah yang dipikirkan sama Bapak John ini Bapak John ini bisa dibilang mentalnya benar-benar hancur lebur ya tapi bisa apa ya toh? sehingga setelah sidang dia itu pulang ke rumahnya yang ada di daerah Bomotong nah sampai di situ di rumah itu dia duduk mikir gitu dan setelah dipikir-pikir dia itu kepikiran satu ide yang lumayan ekstrim jadi ini masih di hari yang sama oke tanggal 9 Juni pukul 10.48 pagi hari Bapak John yang tadinya di rumah terus mikir gak lama setelah dia mikir dia itu keluar dari rumah bawa 3 botol kaca yang terlihat ada sebuah cairan dan juga ada kainnya gitu nah ini dia bawa ke dalam mobil setelah itu Pak John ini mengendarai mobil itu selama 4 menit jadi pukul 10.52 dia itu nyampe di suatu tempat yang tidak terlalu jauh dari rumahnya letaknya itu sekitar 700 meter dari rumahnya dan tempat yang dia tuju adalah sebuah gedung 7 lantai yang dipenuhi sama kantor-kantor pengacara jadi ini mungkin agak beda sama di Indonesia kalau di Korea sama kayak di Gangnam satu gedung biasanya semua plastik surgery gitu ya satu gedung isinya low firm semua gitu jadi gedung yang didatangi sama Pak John ini isinya itu adalah semua kantor pengacara tapi gak berarti ini satu perusahaan mungkin lantai A pengacara A lantai 2 pengacara B lantai 3 pengacara C biasanya agak beda-beda gitu terus kalau misalnya kantor pengacaranya agak gede yaudah mereka mungkin nyewa 2 lantai gitu nah pokoknya dia nyampe ke gedung ini dan kenapa Pak John kesini? sebenarnya pengacara dari pihak perusahaan mereka itu ada di gedung itu lebih tepatnya di lantai 2 di lantai 2 oke jadi di lantai 1 sama lantai 3 itu juga kantor pengacara tapi beda orangnya dan di gedung ini itu ada sekitar 30 pengacara yang bekerja di 12 kantor advokat yang berbeda dan juga ada 4 juru tulis di gedung itu Pak John itu nyampe disitu dia langsung membawa potol yang tadi dia siapkan ke lantai 2 nah setelah itu cairan yang ada di potol ini disiramkan di gedung lantai 2 itu dan ini terjadi sangat cepat sampai karyawan yang ada disitu pun mereka gak sempat untuk bilang Pak jangan Pak kayak gak berhasil untuk memberhentikan nah sebenarnya cairan yang ada di dalam potol itu adalah cairan bensin Pak John udah nyiramin bensin karyanya dateng nah pas karyawan dateng dia ancam pake pisau kalau kamu mau ngentiin aku ini loh hati-hati loh kamu mendingan jangan dan di tangan satunya lagi dia nyalain korek setelah itu koreknya ini dilemparkan ke lantai yang udah dibasahi dengan bensin disitu Pak John itu bukannya melarikan diri untuk menyelamatkan diri atau gimana enggak disitu dia itu pergi ke kamar nomor 203 nah setelah masuk situ dia itu tanya mana Pak B nah Pak B ini merupakan pengacara di kantor itu bisa dibilang pengacara yang mewakili pihak perusahaan di sidang itu tadi nah dia masuk nyari Pak B terus bilang mana Pak B sambil bawa pisau ayo mati bareng aku aja mana Pak B nah tentunya ini membuat sebuah kekagetan kepada semua orang yang kerja di dalam kantor itu staff-staff yang lain mereka langsung melarikan diri dari tempat itu karena ya serem ya toh udah penuh dengan asap hitam ada orang bawa pisau ke dalam kantor rencananya Pak John ini adalah mengakhiri hidup bersama dengan pengacara B itu tapi pengacaranya itu gak ada di dalam ruangan itu nah disini bukannya Pak John itu keluar ataupun melarikan diri ataupun segera mencari tempat dimana Pak B berada melainkan dia itu melampiaskan rasa marahnya disitu kebetulan ada pengacara lain bernama Kim Gyusok itu ditikam pakai pisau terus disebelahnya ada sekretarisnya yang bermarkabak itu juga ditusuk melihat itu tentunya orang-orang yang ada disitu jadi lebih panik lagi sampai-sampai ada yang keluar melalui jendela jadi jendelanya dipecahkan lalu keluar melalui jendela ketegangan ini terus berlanjut dan sekitar 23 detik setelah itu terdengar sebuah suara ledakan yang begitu keras diakibatkan ledakan itu ada 6 orang yang meninggal dan juga 1 orang yaitu Pak John karena tidak berhasil melarikan diri dan juga diakibatkan ledakan ini ada 50 orang yang mengalami luka-luka dan untuk memadamkan api itu tim pemadam kebakaran mengirimkan 50 mobil pemadam kebakaran dan juga 150 personil dan mereka membutuhkan waktu selama 11 jam 17 menit 22 detik untuk benar-benar memadamkan total gedung yang membara itu tentunya karena ini mengakibatkan banyak orang meninggal dan juga merupakan sebuah kejadian yang lumayan besar akhirnya polisi detektif tim forensik itu datang untuk meninjau apa yang terjadi nah setelah diperiksa lebih lanjut diperkirakan Pak John yang masuk ke ruang 203 dia itu mengunci pintu kamarnya agar karyawan-karyawan yang ada disitu tidak bisa melarikan diri dan setelah diobservasi baik-baik ternyata ada unsur lain yang mengakibatkan cukup banyak orang tidak bisa melarikan diri yang pertama pintu keluar masuknya itu cuma satu sehingga kalau misalnya kamu tidak bisa melihat pintu ini orang itu tidak bisa melarikan diri yang kedua ada beberapa lantai yang ternyata mereka itu tidak dipenuhi dengan sistem pemadam kebakaran di gedung-gedung itu kan biasanya ada sensor asap dan kalau sensornya itu mendeteksi asap untuk jangka yang lumayan panjang ataupun lumayan banyak biasanya kan sprinkle-nya kan langsung otomatis nyiram air nah ini tidak ada di gedung itu adanya cuma di basement udah gitu lorong di gedung itu kecil banget kecil banget cuman cukup untuk dua orang jalan bareng dan ventilasinya gak cukup jadi ketika ada kebakaran yang besar di dalam gedung itu asapnya bener-bener terperangkap di dalam orangnya gak bisa keluar nah ini aku tunjukkan gedungnya yang sudah terbakar bener-bener item banget dan satu info yang perlu aku berikan pak B dimana pak B setelah selesai sidang itu dia itu sibuk dia itu pergi untuk pekerjaan berikutnya yang ada di luar kota jadi pak B itu sama sekali gak berada di dekat kantor itu dan bahkan dia gak tahu kalau kejadian ini terjadi pada awalnya yuk karena dia yuk pergi untuk melanjutkan kerjaannya tapi tentunya nantinya pak B itu jadi tahu dan dihubungi dari pihak kepolisian dan waktu ditanyai pak B itu bilang kalau dia itu sama sekali gak tahu kalau ini bakal terjadi bahkan pak John itu gak pernah menghubungi pak B kalau misalnya pak John itu nyariin ataupun ada tanda-tanda mungkin dia juga sempat beritahu para karyawannya ataupun polisi tapi pak John itu benar-benar gak ada apa-apa sama sekali dan tentunya pak B juga sedih karena harus kehilangan rekan kerjanya dan pada saat tim forensik melakukan pemeriksaan pertama mereka menemukan pak John tentunya udah meninggal dan pisau yang digunakan oleh pak John ini merupakan pisau gunung yang panjangnya itu sekitar 11 cm dan 6 orang lain yang tadi aku bilang meninggal mereka itu meninggal di tempat-tempat yang menurutku agak menyedihkan karena terlihat mereka itu berusaha untuk menyembunyikan diri mereka kayak ada 2 orang yang sembunyi di bawah meja ada 1 orang yang sembunyi di belakang kamar mandi dan ada 3 orang yang meninggal di bawah deketnya jendela gitu jadi mungkin berusaha untuk mendapatkan oksigen yang segar tapi yuk gak bisa bertahan terlalu lama sehingga meninggal di situ dan diakibatkan kejadian ini sebenarnya semua karyawan yang ada di lantai 2 itu meninggal kecuali 1 orang yang tadi lompat melalui jendela dan yang agak menyedihkan memang ada 6 orang yang meninggal tapi kalau kita tahu cerita di balik 6 orang ini agak menyedihkan ada 1 orang yang bernama Nam Sura dia berusia 30 tahun dan dia ini baru menikah 1 bulan yang lalu ada juga karyawan yang bernama Om Chan Yong yang berusia 50 tahun dan dia itu lagi mempersiapkan diri untuk sidangnya gelar dokter dan tadi aku sempat bilang ya Pak John ini menikam pengacara bernama Kim Yusok sama asistennya nah asistennya ini bernama Pak itu tadi dia itu ternyata merupakan anak bungsu dari 2 saudara memang usianya 57 tahun tapi kakaknya itu udah meninggal 10 tahun yang lalu dan diakibatkan itu Pak Pak ini adalah satu-satunya orang yang merawat ayah kandungnya yang berusia 90 tahun dan yang lebih menyedihkan lagi sebenarnya minggu depannya Pak Pak istrinya sama papanya itu ada rencana untuk pergi piknik tapi diakibatkan insiden ini Pak Pak itu gak bisa memenuhi janjinya dan jujur kasus ini sangat mengagetkan bahkan perkumpulan pengacara Korea juga melihat kasus ini sebagai sebuah kasus yang menggoncang fondasi sistem peradilan udah gitu mereka juga membentuk satu komite yang mengumpulkan uang untuk para korban yang meninggal di luar itu perkumpulan pengacara ini juga membentuk satu badan yang membantu para korban biar mereka itu bisa mencari pekerjaan baru dan juga bisa bisa mengobati trauma mereka dan satu bulan setelah itu pada tanggal 13 Juli tahun 2022 setelah diperiksa lebih lanjut ternyata polisi menemukan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Pak John itu udah mempersiapkan dirinya untuk melakukan aksi ini dari bulan Januari alias dari 5 bulan yang lalu dan sebenarnya polisi juga merasa bahwa Pak John ini udah membuat perencanaan yang sangat detail tapi gak detailnya disitu karena Pak B gak disitu jadi memang udah detail tapi detailnya gak gak sempurna dan diakibatkan itu lebih banyak lagi korban yang meninggal di luar itu polisi juga menahan 5 orang termasuk 2 orang pemilik gedung dan juga 2 orang pengelola gedung karena mereka tidak memenuhi standar keamanan yuk sistem pemadang kebakarannya gak ada kok dan itu mengakibatkan kematian orang yang cukup banyak nah sebenarnya apa yang terjadi sama Pak John jadi di tahun 2013 bisa dibilang dia itu memenangkan tender sebagai vendor membangun sebuah gedung dan untuk membangun gedung ini dia itu udah menginvestasikan uangnya sekitar 700 juta koreawon nah gedungnya udah jadi tapi masalahnya gedungnya ini gak terlalu laris alias tidak ada pembeli yang cukup gitu nah kalau vendor ya tergantung kontrak sih ya tapi harusnya kan dibayar setelah mereka menyelesaikan tugasnya ya tapi perusahaan yang ngasih vendor ini ternyata menolak untuk membayar istilahnya kayak oh nunggu laris dulu kamu nunggu kamu nunggu nah sehingga dari 700 juta yang udah diinvestasikan uangnya itu gak balik-balik yang dia terima itu cuma sekitar 150 juta koreawon dan bahkan di tahun 2016 pak con ini udah sempat menggugat dan dari sidang itu udah bilang yuk kamu harus bayar gitu tapi perwakilan perusahaannya ini gak mau bayar sehingga bisa dibilang pak con yang kerjaannya itu bangun-bangun harusnya muter uang uangnya itu gak bisa diputer sehingga malah kepenuhan sama hutang nah diakibatkan itu akhirnya dia gugat lagi di tahun 2021 dan sidangnya itu baru diadakan di tahun 2022 tapi dia kalah makanya pak con itu kayak bener-bener menggila gitu sebenarnya setelah diinvestigasi lebih lanjut juga polisi merasa jumlah yang diinvestasikan sama pak con sebagai perusahaan itu melebihi dari kemampuan ekonomi yang dia miliki jadi memang benar meskipun vendor aman atau gimana tapi di satu sisi namanya bisnis kan pasti ada resikonya ya memang perlu diinvestigasi apakah perusahaan yang harusnya bayar ini tidak sesuai kontrak atau gimana tapi namanya bisnis itu selalu ada resiko dan kalau misalnya kita kena resiko kita gak isah nyalahkan orang lain misalnya kita buka toko waktu covid bangkrut oke polo-polo jadi video kali ini sampai disini jujur aku benar-benar menyayangkan kenapa sampai harus membunuh orang-orang yang gak ada hubungan tapi di satu sisi bisa jadi pak John itu benar-benar menginvestasikan uang yang udah dia simpan selama beberapa tahun terakhir dan berharap bisa menjadi lebih makmur lagi tapi ternyata itu tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan mungkin dia merasa kayak ditipu sehingga ya kayak gini dan bahkan di tahun 2016 sempat menang sidang ya tentunya pasti menjengkelkan oke polo-polo jadi video kali ini sampai disini mungkin yang aku sampaikan adalah polo-polo kalau investasi atau gimana please tetap dalam kesangkupan kita harus selalu mikir bisa jadi ini bisnis gak berjalan sesuai yang kita harapkan ya memang benar kalau all in hasilnya lebih besar tapi kalau kita all in terus kita bener-bener kehilangan semuanya ya kita ada keluarga yang bakal sedih kehilangan diri kita makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya bye-bye selamat menikmati